Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tangkis. Pemirsa aksi penyelundupan 10,6 kg narkotika golongan 1 jenis daun tanaman Kat, Cata Edulis asal Ethiopia, digagalkan petugas Beacukai Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, selasa pagi. Petugas juga mengamankan tersangka SAA, warga negara Ethiopia. Tim penindakan dan penyidikan Beacukai Kuala Namu bersama kantor wilayah Direkturat Jenderal Beacukai Sumut, selasa pagi mengagalkan aksi penyelundupan 10,6 kg narkotika golongan 1 jenis daun khat asal Ethiopia, melalui jasa kantor pos Indonesia Cabang Tanjung Morawa. Petugas juga mengamankan tersangka berinisial SAA, warga negara Ethiopia, di lokasi pengungsian UNHCR di Jalan Medan Binjai, km 12,5. Pengungkapan kasus narkotika ini berawal dari kantor pusat Beacukai Soekarno-Hatta tentang adanya kiriman benda mencurigakan melalui jasa kantor pos. Kemudian petugas melakukan pemantauan barang kiriman ke kantor pos Cabang Tanjung Morawa dengan menggunakan alat X-ray. Hasilnya dua kardus yang berisi empat kemasan aluminium foil berisi daun tanaman khat asal Ethiopia, narkotika golongan 1 seberat 10,6 kg. Menurut Bagus Nugroho Tam Tomo Putro, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Kuala Namu, setelah berkoordinasi dengan DITRES Narkoba Polda Sumut, pemilik barang SAA warga negara Ethiopia diringkus di Jalan Binjai. Seperti tadi disampaikan bahwa itu informasi intelijen dari kantor pusat dan SUTTA. Bahwa akan ada pengiriman barang dimaksud yang diindikasikan atau diduga itu adalah daun kad. Berapa banyak Pak? 10,6 totalnya. Nah, berdasarkan informasi itu kemudian pada saat sudah sampai di kantor pos, teman-teman intelijen melakukan pemeriksaan berdasarkan dari image X-ray, kemudian di prival fisik, dan kemudian dilanjutkan ke lab Beacukai, di Belawan, dan itu positif adalah daun kad. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka bersama bara bukti diserahkan ke Mapolda Sumut. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainews melaporkan.